Pemirsa investasi pihak ketiga dalam membantu pemerintah meningkatkan pelayanan sektor pariwisata di daerah saat ini sangat dibutuhkan. Selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah, keberadaan investor juga membuka lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah. Selain Ibu Kota Manggarai Barat, Labuan Bajo, yang saat ini menjadi tujuan wisata premium dan ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, wilayah tetangganya, Kabupaten Ngada, juga turut menjadi salah satu destinasi wisata yang kini ramai dikunjungi wisatawan. Meski demikian, wilayah ini dinilai masih memiliki banyak kekurangan sarana penunjang seperti hotel yang memadahi serta restoran atau kafe. Melihat peluang bisnis ini, salah satu pengusaha muda asal Bajawa mewujudkan kehadiran kafe dan restoran yang mampu menyediakan makanan serta minuman dengan harga terjangkau sesuai dengan keinginan wisatawan, sekaligus menambah keindahan kota agar terlihat elegan dan mewah. Pasangan suami istri pemilik kafe dan resto de Kartini, Felicia Natali, dan Marcel Cundawan mengatakan keberadaan usaha milik mereka bertujuan membantu pemerintah dan petani dengan memanfaatkan potensi hasil pertanian organik lokal untuk diolah menjadi makanan dan minuman yang disukai oleh wisatawan. Jadi kita di sini juga menggunakan bahan-bahan, bahan-bahan makanan dari petani-petani lokal. Kedepannya mungkin saya mau mencari supplier petani lokal yang lebih banyak lagi, sehingga hasil panen bisa diolah di resto ini untuk menjadi makanan dan menu-menu yang bervariasi. Contoh-contoh yang diambil dari petani lokal itu seperti kopi, jagung, serai, jahe, sayur-sayuran, dan juga saya menggunakan bahan-bahan asli dari Bajawa dan yang ada ini untuk sebagai bahan dasar makanan di resto ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih karena restoran ini bisa menyerap tenaga kerja. Khususnya kemarin saya coba cek ya, saya langsung di sini kemarin, saya tanyakan satu persatu, kamu asal dari mana? Oh saya dari Bajawa, oh saya dari Langa, saya dari Bolonga. Nah ini sebetulnya apresiasi yang luar biasa. Karena sudah bisa mempercayakan anak-anak kita untuk bisa duduk dan bersama-sama dengan manajemen ini untuk bisa mengelola kafe yang sebesar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bia Ketinggalan. Bagi Anda para wisatawan, berkunjung ke restoran ini sangat direkomendasikan. Karena dari tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan udara yang dingin serta indahnya pemandangan alun-alun kota Bajawa saat Anda bersantai bersama keluarga, baik saat siang ataupun malam hari.